Saudara seorang pemuda di Batam ditangkap unit reskrim Polseks Kupang karena diketahui telah melakukan aksi asusila terhadap anak wanita di bawah umur. Melaku ditangkap setelah orang tua korban melapor tindak asusila tersebut ke Polseks Kupang. Informasi ini sekaligus menonton jumpa kita dalam Detake Primalam pada hari ini. Wakil kerabat kerja bertugas, saya Ruby Primula undur diri dari hadapan anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Akibat media sosial dan pergaulan bebas, tidak sedikit remaja yang masih di bawah umur dicabuli oleh kekasihnya sendiri. Seperti yang dialami oleh seorang remaja putri di Batam, dipaksa kenalannya di Facebook untuk berhubungan suami istri hingga korban trauma. Kapol Seks Kupang kompol Z.A. Kristopel Tamba mengatakan pelaku yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka pencabulan berinisial HS, merupakan kekasih korban. Kejadian tersebut terjadi di pantai Ciptalen, kelurahan Tiban, Kecamatan Sekupang pada 27 Februari 2023 kemarin. Di mana kronologi kejadian, sebelumnya pelaku menyetubui korban, pelaku mengajak korban untuk jalan-jalan ke pantai Ciptalen, Tiban. Sampai di lokasi, korban meminta pulang karena sudah larut malam. Bukannya pulang, namun pelaku merusak engkol motornya dan mengaku bahwa sepeda motornya rusak. Meski dikatakan motor rusak, korban tetap bersekeras ingin pulang dengan berjalan kaki, akan tetapi pelaku mencegatnya. Serta mengancam korban akan memukulnya dengan sebongkah batu. Kemudian pelaku menyeret korban ke semak-semak, sampai akhirnya korban dipaksa untuk melakukan persetubuhan. Persetubuhan atau percabulan di bawah umur ini memang kasus ini terungkap dari aduan orang tua. Orang tua korban kepada kita bahwasannya anehnya telah dilah disetubuhi, dicabuli oleh teman Facebooknya seperti itu. Kira-kira apa yang menyebabkan penyebabnya terjadi seperti itu? Bagaimana? Kira-kira penyebabnya kenapa bisa sampai terjadi? Penyebabnya, satu karena terlalu percaya ya, dengan gampangnya berkenalan, tadi saya bilang, tidak meng-cross-check, oh ya ini latar belakangnya ini, ini tidak melihat, oh ya ini latar belakang dari keluarganya, tinggal di mana, kemudian kerja di mana, alamannya di mana. Dengan gampangnya percaya ya, untuk diajak keluar seperti itu. Pak, sempat terjadi pemaksaankah atau ancaman Pak? Ya, untuk yang kejadian di Ciptalem itu, itu terjadi ancaman ya, dengan alibi untuk pelaku sendiri melepas engkol motornya seolah-olah motor ini mogok, padahal sengaja dilepas. Kemudian korban berusaha untuk pulang sendiri, namun pelaku memaksa ya dengan ancaman akan melempar batu seperti itu. Dalam kasus pencabulan anak di bawah umur ini, tersangka dijerat dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda sebanyak 50 juta rupiah. Serta Pasal 6 Bagian B, pidana penjara 12 tahun atau denda paling banyak 300 juta rupiah. Bangun Silendra, melaporkan dari Batam.